Ibu kota yang akan kita bangun adalah kota dunia untuk semua. Maka adalah wajar kalau semua orang harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, sekecil apapun termasuk gagasan-gagasannya. Jadi tadi Bapak Presiden telah mendengar dengan seksama seluruh masukan-masukan itu untuk dijadikan pertimbangan dan bahkan Bapak Presiden mengundang para ahli ini untuk ikut serta duduk di badan otorita Ibu kota apabila itu nanti sudah terbentuk. Setidak-tidaknya bisa memberikan rekomendasi tentang segala hal yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Ibu kota. Presiden Jokowi menerima sejumlah asosiasi profesi untuk membahas mengenai rencana pembangunan Ibu kota negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 15 April 2021 sore. Hal tersebut diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Soeharto Monoarfa dalam keterangan pers, usai bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut. Presiden Jokowi telah menerima para ikatan ahli profesi. Dalam hal ini, dari semua disiplin keilmuan di bidang arsitektur, di bidang perencanaan, di bidang regional planning, di bidang lingkungan hidup, dan semuanya adalah di sektor keinsinyuran. Dalam pertemuan tersebut, Presiden telah mendengar dengan seksama seluruh masukan-masukan untuk dijadikan pertimbangan dalam membangun Ibu kota negara. Bahkan, Presiden Jokowi mengundang para ahli ini untuk ikut serta duduk di badan otoritas Ibu kota apabila itu nanti sudah terbentuk. Setidak-tidaknya bisa memberikan rekomendasi tentang segala hal yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Ibu kota negara. Lebih lanjut, Kepala Bapenas menyampaikan bahwa Ibu kota yang akan dibangun adalah kota dunia. Sehingga, wajar jika semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk turut berpartisipasi dalam upaya yang wujudkan Ibu kota tersebut, termasuk dalam bentuk gagasan-gagasan. Untuk itu, pemerintah terbuka terhadap masukan-masukan yang akan diberikan sebagaimana yang telah disampaikan Presiden Jokowi. Bahwa, pemerintah akan terbuka dengan semua gagasan, semua usulan yang disampaikan secara baik, konstruksif, untuk membangun Ibu kota negara kita yang akan datang. Sementara itu, Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota atau IAP Indonesia, Hendrikus Andi Simamarta, mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Presiden memberikan kesempatan semua perwakilan asosiasi untuk menyampaikan pandangannya. Pihak IAP Indonesia menyampaikan harapan akan adanya ketersambungan antara rencana mulai dari level makro hingga level mikro atau level bangunan, sehingga visi yang sudah disampaikan Presiden betul-betul bisa diterjemahkan ke dalam proses konstruksi yang memenuhi standar-standar pembangunan. Selain itu, pihaknya juga berharap agar Ibu kota negara yang akan dibangun ini dapat menjadi contoh bagi dunia internasional, mengenai bagaimana Indonesia bisa membangun dengan mengedepankan alam, hutan-hutan tropis yang sudah dimiliki, dan juga dengan mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat lokal. Dalam keterangannya, Ketua IAP mengungkapkan, mendukung cepat prosesnya, Indonesia maju harus cepat tetapi tidak boleh terburu-buru, tergesa-gesa, sehingga kemudian bisa betul-betul menghadirkan Ibu kota baru. Andi juga menekankan pentingnya suatu proses yang terukur dalam menghadirkan implementasi dari rencana pembangunan yang sudah disiapkan pemerintah. Dalam pertemuan tersebut, hadir perwakilan dari tujuh asosiasi, yaitu IPA Indonesia, Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia, Ikatan Ahli Arsitektur Landskap Indonesia, Ikatan Arsitekt Indonesia, Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia, Green Building Council Indonesia, dan Persatuan Insinyur Indonesia.